Sejumlah mahasiswa rantau yang tinggal di Solo, Jawa Tengah tergerak membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Mereka mengumpulkan donasi dari berbagai komunitas mahasiswa berbagai daerah yang tengah kuliah di kota Solo. Kemudian hasil donasi dibelanjakan berbagai macam buah di pasar seperti nanas, jeruk, salak, stroberi, apel, dan selanjutnya. Mereka mengemas satu paket buah itu, serta memberi pesan-pesan positif lewat speaker sebagai bentuk semangat untuk warga. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri dengan membagikan paket buah-buahan tersebut. Paket buah-buahan berisi apel, nanas, jeruk, stroberi, salak, dan pisang mereka gantungkan di setiap pintu rumah warga yang sedang menjalani. Selain itu, mereka membagikan paket buah-buahan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di tempat lain di Solo dan di Karanganyar. Paket buah-buahan ini mereka bagikan secara gratis sebagai bentuk kepedulian mereka meringankan beban warga yang berdampak COVID-19. Selain warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, paket buah-buahan tersebut juga mereka bagikan kepada pegiat jalanan seperti tukang becak maupun lainnya. Sopiah menyebut ada sekitar 130 paket buah-buahan yang mereka distribusikan kepada warga isolasi mandiri maupun pegiat jalanan. Kegiatan itu namanya atar-atar, jadi atar-atar itu istilah tradisi mengantar makanan gitu ya kalau di kultur Jawa. Jadi kita ganti mengantar makanan itu adalah buah, jadi buah-buahan gratis untuk masyarakat. Dan para pegiat pekerja di jalanan untuk yang isoman dan lain-lain di masa pandemi ini, terutama di masa PPKM darurat ini.